Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yuli di Autoproject YouTube Channel. Teman-teman, siapa sih yang gak tau soal Porsche 911? Mobil sport yang ikonik, yang tidak hanya dikenal karena sejarahnya, tetapi juga menjadi simbol kemewahan dan juga mobil dengan performa tinggi di dunia otomotif. Dalam video kali ini, kita bakal membahas terkait dengan sejarah, prestasi, dan sisi-sisi lain dari mobil Porsche yang mungkin belum banyak orang ketahui. Sebelum kita membahas soal glamour dan prestasinya, mari kita kembali terlebih dahulu ke titik awal di mana Porsche dimulai. Yuk kita bahas di... POTO! Ngobrol seputar otomotif. Porsche 911 pertama kali muncul sebagai prototipe pada tahun 1963 dengan nama tipe 901. Mobil ini dimaksudkan untuk menggantikan Porsche 356 yang ikonik. Namun, masalah dengan merek dagang Porsche yang menggunakan angka 0 di tengah memaksa Porsche mengubah namanya menjadi 911. Butuh waktu beberapa tahun untuk menyempurnakan desain dan performa dengan Ferdinand Batzi, Porsche yang bertanggung jawab atas desainnya. Sementara teknis mesinnya dikerjakan oleh tim Porsche yang ingin menghadirkan performa lebih besar daripada 356. Porsche 911 pertama kali dijual secara komersial pada tahun 1964. Dan sejak saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan evolusinya. Mesin boxer six-slinder berpendingin udara menjadi ciri khas dari mobil ini yang membedakan dari kompetitornya. Dengan recent flashback yang langsung dikenali, Porsche 911 segera memikat hati banyak orang di seluruh dunia. Di balik kesuksesannya, Porsche 911 juga memiliki catatan yang penuh dengan prestasi. Namun, dibayangi juga dengan persilisihan dan juga masalah. Salah satu momen terbesar dalam sejarah Porsche 911 adalah dominasinya di dunia balap, dengan berbagai versi seperti 911 Carrera dan Turbo. Mobil ini memenangkan banyak perlombaan termasuk ajang 24 Hours of Le Mans, Monte Carlo Rally, hingga seri-seri balap di dunia lainnya. Tetapi, di balik prestasi ini, ada perdebatan besar internal Porsche terkait penerus 911. Pada tahun 1970-an, Ferdinand Porsche memikirkan untuk menggantikan 911 dan menggantinya dengan Porsche 10-2H. Namun, tekanan dari penggemar dan loyalitas yang begitu kuat terhadap 911 membuat Porsche akhirnya melanjutkan produksinya hingga hari ini. Namun, bukan tanpa masalah. Salah satu kontroversi terbesar terjadi pada model 911 Turbo pada tahun 1970-an, yang terkenal karena turbo lagnya yang ekstrim. Pengemudi kerap kali mendapati dirinya merasa kesulitan mengontrol mobil ini saat tenaga tiba-tiba muncul secara mendadak di tengah tikungan. Setelah melihat prestasi dan tantangannya, kini saatnya kita melihat bertapa beragamnya versi dari Porsche 911 yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Buat sahabat-sahabat yang belum tahu nih, Porsche 911 itu bukan hanya satu mobil saja loh sahabat-sahabat. Melainkan model yang sangat luas dan bervariasi. Porsche 911 bukan hanya sekedar satu mobil, melainkan sebuah lini ikonik yang menawarkan berbagai versi untuk memenuhi berbagai gaya berkendara. Mulai dari mobil harian yang sporty hingga supercar ekstrim yang siap mengebrak sirkuit balap. Dimulai dari Porsche 911 Carrera yang memberikan keseimbangan sempurna antara performa, kenyamanan, dan efisiensi. Mobil ini tetap menjadi favorit banyak orang dengan teknologi mesin boxer twin turbo charge yang mampu memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Bagi penggemar performa tinggi, Porsche 911 Turbo dan Turbo S adalah lambang kecepatan dan inovasi. Dengan mesin bertenaga lebih dari 570 hingga 640, tenaga kuda yang menghasilkan akselerasi menggetarkan. Jika Anda mencari sensasi atap terbuka, Porsche 911 Targa hadir dengan desain atap unik dan rollbar ikonik, memberikan kebebasan berkendara dengan pergerakan semua roda yang stabil. Namun, untuk para penggila kecepatan sejati, versi GT3 dan GT3 RS menawarkan performa balap yang sesungguhnya, dengan mesin natural aspirated dan mesin aerodinamik yang dirancang untuk mendominasi track. Sementara itu, versi 911 GT2 RS adalah puncak dari kekuatan brutal dengan mesin twin turbo charge yang menghasilkan 7.000 tenaga kuda, menjadikannya monster di jalan dan sirkuit. Tak ketinggalan, bagi mereka yang menginginkan edisi terbatas yang langka, Porsche 911 Spister hadir sebagai perayaan gaya klasik comfortable yang penuh persona. Menawarkan pengalaman berkendara terbuka yang murni, dari Carrera hingga GT2 RS, Porsche 911 tetap menjadi simbol keanggunan, kecepatan, dan inovasi otomotif yang tak pernah lengka oleh waktu. Salah satu variasi terbaru yang menarik perhatian adalah Porsche 911 Dump Car. Yang diluncurkan pada tahun 2022, Porsche 911 Dump Car ini didesain khusus untuk menaklukan medan off-road, di mana ini jarang dilakukan oleh mobil sport lainnya. Terinspirasi dari kemenangannya Porsche di ajang Rally Paris Dump Car pada tahun 1984, 911 Dump Car memiliki fitur suspensi yang lebih tinggi dan ban off-road yang khusus, yang memungkinkan mobil ini tetap nyaman di asfal namun sangat tangguh di jalur barbatu. Dengan mesin 3,0 liter twin turbo charge 4-6 yang menghasilkan 473 tenaga kuda, 911 Dump Car adalah gabungan sempurna antara kekuatan Rally dan performa khas Porsche 911. Berbicara soal Porsche tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas siapa saja pemilik dari Porsche 911 yang paling terkenal, serta salah satu Porsche 911 yang berhasil terjual dengan harga yang fantastis. Beberapa pemilik terkenal Porsche 911 diantaranya adalah aktor legendaris Steve McQueen yang memiliki 911 S tahun 1970 yang tampil di film Le Mans. Selain McQueen, Jay Leno, komedian yang membawa acara talk show juga memiliki koleksi dari 911 yang mengesankan. Tidak hanya itu, hingga Maret 2024 adalah Porsche 911 GT1 Station Pension tahun 1998 yang unik dengan harga 5 juta dolar di lelang Budingko Amelia Eastline pada tahun 2017. Jika dikonversikan dengan kurs sekarang 2024, maka totalnya adalah 87 miliar rupiah. Tidak bisa dipungkiri, Porsche 911 adalah mobil yang menjadi motivasi di dunia otomotif selama 50 tahun lebih. Mulai dari sejarah yang panjang, prestasinya di dunia balap, dan model-model eksklusifnya, Porsche 911 tetap menjadi mobil yang ikonik yang tidak lengkang oleh waktu. Kalau sahabat atau suka sama ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar sahabat atau enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari kita. Autoproject bikin mobil auto keren! Terima kasih telah menonton!